Gerung akhirnya minta maaf, jadi ingat kata-kata Fadlison dulu, proses tetap berjalan, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Imbas ujaran Roki Gerung kepada Presiden telah menimbulkan kegaduhan di seantero negeri. Kegaduhan inilah yang diduga menjadi alasan Polri menerima laporan dari pihak pelapor dan bukan atas dasar materi yang dilontarkan RG. Ahli hukum pidana Jamin Ginting dalam sebuah percakapan menotorkan bahwa bukan materi hinaan RG yang berpotensi menceratnya kerenah pidana, pelinkan atas kegaduhan yang diakibatkannya. Tambahnya RG menyadari konsekuensi hukum atas pernyataan kontroversialnya itu, RG menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Namun, dia menghindar dari permintaan maaf atas ujarannya yang menghibahkan itu. Publik tentu menafsirkan permintaan maaf itu tidak muncul sebagai akibat penyeselannya atas kata-kata hinaan yang diarahkan kepada Presiden. Melainkan karena kekhawatirannya menerima konsekuensi hukum dari kehibuhan yang terjadi. Kita mendorong pihak pedagang hukum mencermati secara berhati-hati laporan yang disampaikan pelapor. Apakah sudah dianggap cukup terpenuhi jika yang dilakukan Rocky Gerung melakukan penghinaan tersebut berakibat terkena pidana? Atau boleh dimasukkan ke dalamnya bahwa kalimat hinaannya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum? Atas nama kebebasan berpendapat, demikian kira-kira dalil yang dipakai oleh para pelaku penghinaan terhadap figur pemimpin. Meskipun Presiden tidak tertarik menyampaikan laporan atas kasus ini sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang terkait penghinaan yang masuk dalam delik aduan namun seandainya kita meletakkan Presiden sebagai bagian dari anggota sebuah komunitas yang bernama bangsa Indonesia dan komunitas tersebut mengatasnamakan pemimpinnya sebagai korban penghinaan kita menemukan missing link antara delik aduan tadi dengan legal standing bagi pelapor. Kalaupun misalnya hanya kegaduhan yang ditimbulkannya yang membuat RG berisiko dicerat pidana maka tidak terhindar bagi penyidik untuk mengungkap korban penghinaan tersebut terlontar dan adakah narasi tersebut dipersiapkan sebelumnya? Jika jawabannya benar, maka kita harus mendorong penyidik untuk menelisik juga siapa pemesan di belakangnya. Hal ini kita sampaikan karena sebagaimana disampaikan KSP Modoko RG mungkin hanya berperan sebagai robot yang dikendalikan dari jauh. Tentu harus ada orang yang mengendalikannya. Akan menjadi anti-klimaks jika tidak ditemukan benang pera antara hinaan tersebut dengan pemesanya. Bendinkan misalnya dengan pelaku hinaan seperti itu di masa pemerintahan Orde Baru yang dipastikan bukan hanya jeratan hukum yang dilayangkan namun juga restiko nyawa menjadi taruhannya. Maka tidak berlebihan jika kita mendorong kasus ini digunakan untuk menjerat pihak yang berada di belakang pelaku. Melihat hal itu, jadi ingat kata Farley Zondolo, Wakil Ketua DPR Fatison menilai proses hukum atas sedugaan penistan agama yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama harus dilanjutkan walaupun Ahok sudah meminta maaf. Meskipun Ahok sudah melakukan permintaan maaf atas ucapannya sendiri tetapi proses hukum harus tetap berlangsung katanya di Gedung Nusantara Jakarta pada selasa 11 Oktober. Dia mengatakan jika proses hukum berhenti, dikhawatirkan akan ada masalah-masalah lain yang terkait kasus penistan agama. Menurut dia, langkah itu dalam upaya menegakkan hukum sehingga harus adil termasuk dugaan menistakan agama. Kita ini mau menegakkan hukum, ini harus adil. Termasuk diduga yang menistakan agama atau ajaran agama apapun harus diproses secara hukum dan itu tidak cukup dengan hanya permintaan maaf ujarnya. Sementara itu, Fatlison meregaskan mendukung langkah majelis ulama Indonesia atau MUI yang telah mengeluarkan pendapat dan sikap mengenai ucapan Ahok yang telah menyinggung surat Al-Ma'idah ayat 51. Saya setuju Ahok telah menistakan agama dengan menyinggung surat Al-Ma'idah ayat 51. Kalau orang mengerti bahasa Indonesia sudah sangat jelas katanya. Sebelumnya, Ahok meminta maaf kepada umat Islam soal perkataannya yang mengutipkan surat Al-Ma'idah ayat 51 di hadapan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok mengakui ucapannya menibukkan kegaduhan dan menyinggung perasaan umat Islam. Yang pasti saya sampaikan kepada umat Islam dan orang yang tersinggung, saya mohon maaf kata Ahok di Jakarta, Senin 10 Oktober. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan penggajian menyampaikan sikap keagamaan. Pertama, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat itu menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Kedua, ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Ma'idah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surat Al-Ma'idah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram, dan termasuk penudaan terhadap Al-Quran. Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Ma'idah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal itu, maka Mu'i mendalai pernyataan basuki cahaya purnama dikategorikan menghina Al-Quran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Bagaimana menurut Anda? Telak, adian PDIP sebut Prabowo cuma bikin persepsi soal dukungan Jokowi ditulis oleh shardidisiwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politikus PDIP Adian Napi Tupulu menuding Prabowo dan timnya hanya sedang membangun persepsi soal arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Adian bilang sudah telah menentukan arah dukungannya kepada Ganjar. Buktinya adalah ia terima informasi itu langsung dari Presiden. Sedangkan kubu Prabowo selama ini hanya membangun persepsi soal arah dukungan Jokowi. Kita itu bergerak karena keyakinan sementara mereka mau menciptakan persepsi. Prabowo dan timnya dong, kata adian. Dia mencontohkan persepsi itu dibangun lewat baliho-baliho yang menyandungkan Prabowo dengan Jokowi. Baliho itu dipasang dan tersebar untuk menunjukkan seolah-olah Prabowo itu didukung oleh Presiden. Padahal kerekatan itu tidak lebih dari hubungan antara atasan dan bawahan. Yang membuat visi-visi Jokowi itu bukan Prabowo, bukan Gerindra. Itu PDIP dan partai-partai yang bersama-sama kemarin, Jokowi itu saudara separtai. Satu rahim dengan Ganjar Pranowo, kata dia. Saya sudah sebut ini berkali-kali. Prabowo kan timnya menggunakan pendekatan yang berbeda pada Pilpres kali ini. Tidak lagi main frontal, tapi menyusup dan menjaga narasi agar publik percaya bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Banyak orang-orang yang percaya ini. Mereka merasa gerak gerik Jokowi lebih condong mendukung Prabowo, Padahal itu adalah strategi politik yang dirancang sejak awal setelah belajar dari dua kali kekalahan. Ini sudah dipikirkan matang-matang sejak Prabowo berniat kembali di pres. Bahkan mereka bilang siapa yang paling sering bersama dengan Jokowi. Yaiyalah Prabowo lebih sering bersama Jokowi karena Prabowo sebagai menteri lebih mudah bertemu. Dipanggil tinggal datang ke istana bahas ini itu. Ganjar ada di Jawa Tengah. Kejauhan bro. Kalau bolak-balik ketemuan ya tidak etis juga. Itu aja kok gak paham. Dasar nalar satu inci. Narasi ini benar-benar masif. Seolah hanya ini yang menjadi andalan kubu Prabowo. Faktanya memang begitu karena Prabowo nyaris tidak menjual prestasi atau visi misi. Mainkan narasi terdekatan dengan Jokowi. Ditama dengan caption yang menggugah rasa patriotisme. Sudah basilah ini. Mereka itu tujuannya hanya satu, yaitu menyerap suara pendukung Jokowi. Mereka tidak terlalu peduli dengan Jokowi. Mereka hanya butuh dukungan Jokowi. Kalau bisa merebut dukungan setengahnya aja, lumayan kan? Itulah yang sedang dimainkan oleh mereka. Makanya banyak yang kagum dengan Prabowo karena Prabowo sudah berubah dan jadi santun. Itu artinya mereka belum paham atau baru saja tertarik dengan politik setelah 2019. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.